Bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad dan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Shu'abul Iman. Dari hadith Abu Hurairah r.a Rasulullah s.a.w bersabda Perumpamaan, anak Adam Adam dan hartanya dan amalnya Seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum Salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka Aku bukan Kamu bukan dariku Dan aku bukan darimu Kalau bahasa anak muda Lu, gua, en Putus hubungan Fadhalika maluh Maka itulah hartanya Wa qalal akhar Ana ma'ata Dan yang kedua mengatakan Aku akan bersamamu Fa'idha balagta ila qabrik Falesta minni Wa lastul Laka Aku akan bersamamu Tapi kalau kamu sampai dikubur Maka Kamu bukan dariku Dan aku bukan untukmu Aku bukan untukmu Fadhalika waladuh Itulah anaknya Keluarganya Yang kamu sayangi Yang kamu cintai Yang kamu Senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya Kalau kita sudah mati Dia akan mengatakan Lasta minni Wa lastulaki Kamu bukan dariku Dan Aku bukan untukmu Yang ketiga Wa qalal akhar Ana ma'aka Hayyan wa mayyita Fadhalika amalu Aku akan bersamamu Selama kamu Mati dan hidup Itulah amalnya Itulah teman sejati Makanya Imam Luqayyum Rahimahullah Di dalam kitab Rawatul Muhibbin Menceritakan Perkataan seorang ahli hikmah Ketika ditanya Ayyul ashabi abar Teman manakah yang paling baik Ahli hikmah ini mengatakan Amal salih Amal salih adalah teman terbaik Tapi ingat Makanya siapa Yang meremehkan teman terbaik ini Dia akan Sengsara Sebenar-benar Sengsara Maka Hati-hati Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda Beramallah Beramallah Yang akan menjadi teman terbaik Anda Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia Sengsara